Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel youtube Leslar Update Kabar-kabar menarik terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Mengawali kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya Mimin akan sedukkan kepada kalian Kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizki Bilar Dimana kabar pertama ini Mimin awali dengan kabar Dede Lesti Kejora nih para sahabat Yang Alhamdulillah Dede Lesti Kejora selain menjadi bos babe di Lesti Daily Lesti Kejora juga tidak canggung-canggung Untuk memberikan bantuan kepada karyawannya Membantu packing-packing Untuk mengepack baju di Lesti Daily Dan ini kebanggaan tersendiri buat kita nih Para fans daripada Lesti Kejora Karena dede Lesti Kejora itu tipenya Selalu ingin membantu ya Apalagi ini adalah perusahaannya dede Lesti Kejora Jadi dede Lesti ingin membantu para karyawannya Untuk sekaligus memberi contoh ya Dan ini merupakan kabar bahagia buat kita ya Walaupun bos babe Tapi dia ingin memberikan yang terbaik untuk para karyawannya The best banget nih dapet bos babe Lesti Kejora ya Dan kabar bahagia juga nih datang dari Pak Otis Ahijari Yang mengunggah foto kebersamaannya dengan Leslar nih Di rumahnya nih pada sahabat Dan Alhamdulillah nih Pak Otis Ahijari Mengundang Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ke rumahnya nih Padahal ya tadi sore dede masih bantuin packing-packing nih Di Lesti Daily Tapi kecolongan nih ya Ternyata Pak Otis Ahijari Mengunggah fotonya di laman Instagram Pribadinya nih Ahai jeng 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 Ini adalah vitamin dari Leslar Untuk kita nih Dan tentunya Pak Otis Ahijari Mengundang Leslar lagi nih pada sahabat Kira-kira ada apa ya Mungkinkah ada proyek terbesar dari Pak Otis Untuk Leslar lagi nih kita berharap ya Dan doakan terus supaya Pak Otis Ahijari Bisa memberikan sesuatu yang besar kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya The next selanjutnya Dan tentunya ini adalah kabar vitamin Yang membuat kita jadi Merasa bahagia ya Dan merasa imun kita naik sekali Melihat foto ini Dede sama Kakak Rizky Bilar With Pak Otis nih Dan Ibu Kiki Thank you ya vitaminnya Pak Pokoknya selalu doakan yang terbaik Dede buat idola kita Leslar ya Dan untuk kabar berikutnya nih Ada opening dari Facebooker Sahur Facebooker nih pada sahabat Karena kakak Rizky Bilar Sudah ada di RTV Dan kini kakak Rizky Bilar Semakin semangat nih Karena udah ditemenin sama Dede Lesti Kejora Dinner bareng With Pak Otis ya Dan disini ada kejadian-kejadian lucu nih guys Kenapa mimin bilang ini kejadian lucu Ketika kakak Rizky Bilar Ketika kakak Rizky Bilar Ternyata kakak Rizky Bilar Kena timpuk nih guys Aduh-duh-duh-duh Bener-bener ya Kelakuan Osas Memang bikin ngakak terus Setiap ada di sahurnya Facebooker Dan kasihan sekali nih Kak Rizky Bilar Langsung pingsan nih pada sahabat Dan langsung lupa ingatan deh Lucu sekali ya Kelakuan Osas semakin hari Makin membuat kita seru banget nih Dan tentunya bikin Together Abis du gokil ya Buat kakak Rizky Bilar Dan actingnya bisa diacungi jempol nih Udah bisa nyaingin para host senior tentunya ya Semakin hari kakak Rizky Bilar bisa belajar lebih baik lagi nih untuk menjadi seorang host komedian Dan ini ada kabar dari Abah Faldi nih pada sahabat Kartanya sih ditanya sama Kang Mawan Bagaimana sih kalau misalnya Rizky Bilar itu disandingkan orang nomor 2 The next Sultan nih bagaimana ya katanya ya Langsung saja nih guys dijawab oleh Abah Faldi Tentu dong kakak Rizky Bilar bisa disebut the next kedua The Sultan selain Raffi Ahmad Wah wah the best banget deh buat kalian ya Semoga karya dari Lesti dan kakak Rizky Bilar selalu membuming Dan untuk kabar berikutnya nih ada kabar dari Dede Lesti Kejuran nih guys Bahwa Dede akan live lagi di konser top 42 grup 7 ya Di Lidah Dangdut Indonesia 2021 Jangan lupa untuk besok malam saksikan Dede Lesti Kejuran ya Hanya di Indosiar tentunya Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejuran dan Rizky Bilar bersama Mimin di Reset Update Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh